Kita dengan China saja masih ada permasalahan ya. Kita menggunakan keputusan UNCLOS 82 ya. Bahwa ini adalah bahasa wilayah kita, kemudian SCTE kita, 100 kontinen. Sedangkan China menggunakan nenda selain ya. Nenda selain itu adalah yang ditentukan sendiri secara tradisional oleh China. Dan China tidak mengakui apa yang dilakukan oleh UNCLOS ini. Ini masih ada dispute area yang harus diselesaikan. Untuk itu kita juga perlu punya kekuatan laut yang cukup besar. Jadi kalau Pak Jokowi punya poros maritim ya, kalau saya katakan kita sebagai kekuatan maritim dunia. Jadi kita kembalikan lagi cerita-cerita yang diinginkan oleh Pak Karno dulu. Ya, Bung Karno dulu. Kita sebagai kekuatan maritim yang patut diberhitungkan di kawasan. Selamat datang di Acer On, Edi Sharing & Discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kediaman sahabat lama saya, seorang yang supel dan rendah hati. Beliau lulusan ekabri laut tahun 1975 dan selama karir beliau di militer, beliau telah mencapai puncaknya. Menjabat sebagai kasal kepala staf angkatan laut pada tahun 2008-2009. Setelah pensiun, beliau terjun ke dunia politik dan dipercaya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di era Kabinet Kerja Joko Widodo. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Tejo Edi Pudiatno. Selamat siang Pak Tejo, apa kabarnya? Baik, selamat siang Pak Edi. Kawan nama ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak di usia kepala tuju ini tapi masih kelihatan fit nih, apa resepnya ini Pak? Yang penting harus senang saja, kemudian olahraga secukupnya saja. Olahraga ini sekarang masih apa Pak biasanya? Ya yang ringan-ringan, jalan kaki, kita mau dengan teman-teman, kita berbicara, berdiskusi itu lebih. Itu penting sekali? Silaturahmi itu penting sekali. Jadi aktivitasnya selain olahraga ini, mungkin aktivitas yang lain di bidang politik atau berangkali, profesinya apa berangkali sekarang? Ya, saya dulu pernah ikut di partai politik tapi saya sudah tidak aktif lagi, di Nasdem ya. Sampai dulu kita membentuk partai Nasdem, belanja diminta oleh Mas Tommy Soeharto untuk membentuk partai berkarya. Tahun 2019 kita bisa ikut pemilu. Tapi tidak lolos juga, itu urusannya caleg-caleg ya. Tapi sudah saya sudah membentuk, sampai partai terjadi bisa ikut pemilu dengan nomor tuju. Jadi Pak, selama Bapak waktu menjabat sebagai mengkopol hukam, itu kayak-kira tantangan apa yang paling berat Pak pada saat itu Pak? Saya merasakan karena saya dari partai politik, saya mengerti bagaimana situasi politik saat itu. Waktu itu tidak sampai sekarang masih adem-adem saja ya pada waktu itu. Kemudian kalau merasa keamanan juga tidak terlalu banyak persoalan. Gangguannya pada waktu itu di daerah Papua saja, tapi itu sudah dari dulu ya seperti itu. Yang paling berat adalah masalah hukum. Hukum. Hukum ini sampai sekarang malah tambah parah lagi kalau menurut saya. Agak-agak hukum belum cukup ya? Karena begini, pada waktu saya menjabat itu ada beberapa tamu dari luar regi, ataupun investor datang, yang ditanyakan adalah masalah bagaimana masalah hukum di Indonesia. Kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan dalam hal itu, supaya dia berdiri di tengah. Nah ini sekarang saya rasa berat sekali situasi. Berat sekali ya. Penagakan hukum itu kan ada di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan. Kira-kira di tiga institusi ini, yang paling berat itu dimana? Yang masih perlu dikoreksi? Kira-kira ini, aparat penagakan hukum itu ada empat. Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Oh ya. Yang ada penagakan hukum. Ya kan? Nah ini, menurut saya imbang-imbang saja seperti itu. Berat semua sekarang situasi. Semua harus perlu di... Perlu diperbaiki. Perbaiki. Tidak jelek sekali, tapi perlu diperbaiki. Supaya lebih baik lagi. Agar masyarakat mendapatkan keadilan. Ya. Jadi selain itu mungkin waktu Bapak menjabat Menkopol Hukam ini, kalau dibandingkan kondisi sekarang, Bapak nilai ini gimana Pak? Kondisi sekarang yang politik sekarang? Oh jelas sangat berbeda. Sekarang ini memasuki pertahanan politik ya. Kita pernah masuk ke tahun politik tahun 2019, sampai terjadi situasi agak semacam bukan chaos, tetapi agak rame di depan KPU pada waktu itu ya. Nah ini sedang masuk-masuk ke 2024 lagi. Ya, pilpres lagi. Nah ini sekarang sudah yang... Panas lagi. Situasinya panas lagi. Apalagi dengan sekarang adanya banyaknya buzzer-buzzer gitu. Nah ini saya nggak tahu seperti itu, kok tidak ditertipkan begitu ya. Ya, jadi saya udah menyampaikan kepada teman-teman, boleh seperti kita beragama lah. Boleh kita menyatakan, saya agama saya paling baik, calon saya paling baik, tapi jangan menjelekkan yang lain. Ya. Tidak boleh. Itu salah. Etika politik begitu. Tonjolkan saja keunggulan dari calonnya. Keunggulan calonnya. Tapi jangan menjelekkan yang lain. Tidak perlu menjatuhkan yang lain. Ya betul. Karena kita sekarang adalah beradu masalah visi misi ya. Itu yang paling penting. Apa pemikiran kita ke depan tentang bangsa dan negara ini. Itu yang paling penting. Jadi kayak kira dari tiga calon-cala pres ini, visi misinya, yang paling menjelek atau sesuatu yang bagus itu udah kelihatan nggak ya? Saya belum mau belajar di satu-satu. Tetapi saya begini, saya, Pak Ganjari teman baik saya. Pak Prabowo jelas, militer teman baik saya. Pak Ani sih sama-sama saya di kabinet. Waktu saya main Kopolokan beli sebagai penting pendidikan. Jadi tiga-tiga baik semua. Jadi begini, nanti kalau kita memilih, milih siapa? Saya bilang saja. Nanti di kotak suara. Yang ngerti hanya kita sama Allah. Sama Tuhan. Itu pemiluannya bersifat. Itu judil dan rahasia. Nah itu. Yang ngerti hanya kita sendiri sama Tuhan. Kita ngomong sekarang milisi A, kenyataan di kotak suara kita milisi B, kan nggak ada yang tahu juga. Iya. Kita yang contoh sih. Lipat aja nggak ada yang tahu. Nah itu. Jadi kita serahkan pada masing-masing, punya hati nurani. Jadi kita begini. Dalam ini nanti, kita memilih pemimpin negara ya. Kita jangan membutakan diri. Jangan menjadi tuli. Betul. Dan jangan menjadi orang tidak punya hati nurani. Betul. Jangan membabi buta membela calonnya. Ya. Jadi begini, kalau kita melihat situasi negara kita seperti apa sekarang ini? Kan kita melihat. Rakyat kita susah. Gitu. Kita mendengar. Ya. Karena kita pernah lihat dari TV, dari media, dari online gitu ya. Hati nurani. Maksudnya kita tega sih. Rakyat seperti itu. Kita turun lagi ya. Iya. Pendukungnya saling, ya gontong-gontongan. Padahal capresnya semua masih duduk bareng-bareng. Bisa kita ketawa. Makan bareng, makan siang bersama dengan Pak Jokowi. Nah itu. Pak Jokowi bagus sekali tuh. Diundang ke tiga. Jadi orang melihat. Nggak ada apa-apa. Dan mereka itu nggak ada apa-apa. Cuma pendukungnya. Ya itu. Jangan. Seperti itu. Nah ini. Jadi harus kita ingatkan lagi. Para pendukung janganlah terlalu membabi buta. Seperti itu. Padahal yang di atas itu nggak apa-apa. Iya. Nanti bersaing setelah menang juga. Ya rangkul-rangkulan juga. Seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Betul. Jadi ada masalah itu. Ya menurut Bapak, kriteria calon presiden kita yang paling ideal itu seperti apa? Harus mempunyai pandangan geopolitik yang mumpuni lah. Terus punya pemikiran fisik kebangsaan. Ya kemudian outward looking. Tidak hanya inward saja. Tetapi harus punya outward. Jadi bagaimana pengaruh lingkungan strategi baik global, kawasan, nasional. Dan mereka harus kuasai semua masalah itu. Jadi jangan sampai kita masalah-masalah yang terjadi di negara lain kita nggak mau tahu. Seperti itu jangan ya. Kita harus harus gitu. Jadi seorang presiden itu pemikiran memang harus mempunyai luas. Dan orang yang cukup bisa diandalkan sampai ini semuanya. Ya setelah itu mungkin yang seperti Bapak bilang tadi itu masalah penegakan hukum ya. Jadi mungkin salah presiden yang akan datang itu harus kita harapkan bisa harus menegakkan hukum barangkali. Sebetulnya kalau kita ingin menegakkan hukum yang benar itu. Hati Nurani Pak. Ya. Kalau semua itu dijadikan apa kata Pak Mahfud tuh. Jadikan semacam dagangan ya susah hukum ini. Hukum tegakkan. Yang benar-benar yang salah-salah itu. Ya kan. Sebetulnya seperti itu. Ya dalam agama kan juga dikatakan. Katakan benar kalau itu benar. Katakan salah kalau itu salah. Kan begitu. Jangan orang minta keadilan malah dia tambah susah diperlakukan, dipingpong, gini kanan. Ya. Itu serang saja. Saya bukan bicara ini. Banyak kita lihat di TV bagaimana orang yang mengeluh, bagaimana orang yang minta keadilan dan sebagainya. Ya. Ya itu. Dan memang sekarang masih oknum itu masih ya bermain di kepentingan kantong. Oh ya. Itu oknum saja. Ya oknum. Enggak semuanya seperti itu. Masih banyak penegak hukum kita yang idealis. Yang baik. Masih baik itu masih banyak sekali. Cuma tidak menonjol. Ya. Biasanya kan kalau yang dimuat di media itu kan yang banyak salah. Kemudian ini itu yang bad news is a good news kan gitu ya. Bad newsnya lebih muncul tapi kalau yang bagus itu biasanya enggak tereksposi gitu aja sih. Ya katakan bad news is a good news kan. Ya bad news is a good news. Nah itu. Jadi yang baik-baik pun tidak pernah masuk gitu. Nah kemudian juga kalau kita boleh. Dulu kan saya dikumpulkan juga membawa Mencon Info juga. Itu di bawah saya betul itu. Ya. Saya katakan kalau ada kritik dari masyarakat itu. Didengar. Disari. Jangan dimatikan gitu. Betul. Ya karena punya hak untuk berbicara. Betul. Malah itu kritik itu karena banyak yang bersifat membangun. Iya. Positif. Itu itulah menambah kita untuk lebih waspada. Lebih apa namanya. Introspeksi jangan sampai salah. Introspeksi ya. Seperti itulah. Ya untuk sebagai ini ya. Balancing. Bapak dulu pernah berkarir di Angkatan Laut sebagai kasal. Sebagai kepala staf Angkatan Laut itu. Kira-kira kalau Bapak lihat alusista Angkatan Laut kita itu sekarang ini sudah mumpuni gak? Sudah memadai atau belum? Kalau mumpuni ya menurut saya belum-belum seperti yang kita harapkan. Tetapi lebih baik daripada waktu zaman saya dulu. Ya. Lebih baik sekarang. Semakin. Semakin membaik sekarang. Semakin membaik ya. Adik-adik saya sekarang juga menjadi menjabat sekarang ini juga katanya lebih bisa lebih maju daripada kita dulu ya. Mungkin kan masalah anggaran juga masalah anggaran. Ya betul. Sekarang anggarannya kan sudah lebih dari 100. Triliun. Ya. Saya pernah sebagai Dirjen Renhan yang ursi anggaran Kemhan TNI dari Mabes TNI. Dulu itu hanya 33 dibagi 5. Oh 33 triliun dibagi 5. Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan 3. Nah sekarang kan 100 sekian ya. Mungkin sudah bisa lebih bernafas lah. Ya. Ini untuk bisa mencukupi pengadaan alutsistanya. Tapi menurut Bapak yang paling harus dipenuhi lagi apa Pak? Barangkali yang sampai saat ini belum terpenuhi barangkali? Masih ada beberapa ya. Pak Prabowo juga sudah kemarin bagaimana beliau pengadaan alutsista. Beliau sendiri melihat alutsista di sana. Ya seperti itu. Kemudian kemarin juga katanya sih ada pesawat yang kemarin dibeli. Sebetulnya dulu mau dihubah nggak kita terima sekarang kemarin dibeli. Oh itu pesawat tempur? Ya. Begini ya. Bukannya kita itu untuk bertemukan. Karena penerbang kita ini. Saya juga dulu penerbang angkatan laut ya. Jadi seorang penerbang itu memang harus dilatih terus skillnya. Oh sering latihan ya? Sering latihan. Nah pesawat ini pun kalau mau dianggap seperti tua. Tapi kira masih bisa digunakan sekian tahun untuk dia terbang. Maintain kemampuan dia itu. Skill untuk menerbangkan pesawat tempur? Daripada dia menunggu pesawat baru tapi dia tidak terbang kan. Jadi skillnya agak menurun. Bisa lupa atau ditingkat lagi? Menurun lah. Ini harus tetap dijaga. Dan harus ditingkatkan lagi. Dengan pesawat-pesawat yang ada sekarang ini masih bisa dipertahankan. Pak, waktu Bapak setelah nggak menjabat kan pernah Bapak memprotes. Saya lihat di sini ada berita CN Indonesia tanggal 20 Maret 2019. Bapak waktu itu sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Pak Prabowo sama Sandiaga Uno. Bapak waktu itu memprotes kebijakan Menteri KKP Ibu Susi waktu itu. Kok kapal ikan yang ditangkap itu semua ditenggelamkan? Kira-kira solusi yang terbaik menurut Bapak itu pada saat itu apa pandangan Bapak? Begini, kapal ikan itu dari asing ya, kapal ikan asing yang tertangkap. Itu kan sudah dimasuk dalam pengadilan ya dalam masyarakat hukum. Dan kapal itu disitah untuk negara. Kemudian dibawa ke tengah lagut lagi ditenggelamkan. Ya kan? Mungkin satu kapal, dua kapal untuk sebagai efek cerah bisa. Sok terapi ya? Sok terapi masih boleh lah. Tapi jangan semua dibegitukan. Ya, karena kapal ini mahal biar kapal ini. Biaya pembuatannya mahal. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan untuk kooperasi-kooperasi nelayan. Ya, kooperasi. Yang tadinya kapalnya kecil-kecil, sepuluh orang. Dihibahkan. Jadi pemerintah sitah dihibahkan kepada kooperasi-kooperasi. Kooperasi-kooperasi itu. Dia katanya sepuluh kecil-kecil kapal ini. Tidak bisa ke tengah laut karena kapalnya kecil. Dengan kapalnya lebih besarnya dia bisa ke tengah laut sana. Registrasinya, catnya segala macam itu dirubah Indonesia. Masih bisa. Ya, karena menurut aturan hukum itu sudah disitakan untuk negara. Ya, tersak kita mau diapakan kapal itu. Nah, ini sudah sering. Kecuali dulu memang waktu saya bertugas di laut dulu. Kalau kapal pencuri ikan dulu. Kalau kita berhentikan tidak mau ya terpaksa kita tembak dan sebagainya itu ada. Aturan-aturan ada. Terakhir sampai kapalnya itu ditembak di tengah-tengah itu ada. Nah, kalau itu memang harus seperti itu. Jadi kalau kapalnya sudah disitakan untuk negara, ngapain mesti ditengah kemana lagi? Gitu loh saya. Jadi saya yang dihancurkan ya? Ya. Daripada dibuang mendingan dimanfaatkan. Ya saya nggak, saya nggak. Mahal buat kapal itu mahal. Apalagi kapal-kapal yang kita cita, kapal Vietnam ya. Kapal Thailand itu kapalnya kokoh. Bagus-bagus ya? Kokoh, kayunya kokoh. Nah itu harusnya kalau dimanfaatkan kan bagus juga. Kapal kayu itu. Kalau ditembakin aja mungkin tidak langsung tenggelam. Lama sekali. Ya, padahal kita coba ditembakin kapal itu nggak bisa tenggelam. Setelah bocor, dia nunggu pelan-pelan masuk dulu sampai penuh. Nah, kapal itu dibawa TNT ya. Kemudian dibawa ke tengah. Dikutilah kapal yang lain. Ada yang menyaksikan TV segala macam. Ya, hanya untuk semacam. Seremonnya aja ya? Ya, seperti itulah. Penjenteraan seperti itulah. Tapi yang penting supaya pihak asing yang suka mencuri ikan di Indonesia itu menjadi takut. Takut dan cerah. Kita punya kemampuan untuk itu. Ya, ada efek cerahnya. Namun dengan membawa ke tengah laut diberi, apa, ledak itu dinamit ini, cukup mahal juga itu kan. Nah, udah satu saja itu diulang-ulang saja kan udah cukup baik lah ya. Nah, yang lain dicantuk nelayan yang membutuhkan. Misalnya begitu. Kira-kira menurut Bapak, ini kita kembali tadi yang di awal tentang Pilipras ini kan, kalau putusan MK itu kan memperbolehkan usia di bawah 40 tahun. Dengan catatan sudah pernah terpilih menjadi kepala daerah, melalui pemilu ataupun pilkade. Ini putusan MK ini kan sekarang sudah dikontroversial nih Pak. Pandangan Bapak ini gimana ya Pak? Apakah itu bisa mempengaruhi putusan Hakim tersebut? Banyak pendapat ya. Hakim, sorry, ahli hukum tata negara juga banyak pendapat. Ada yang mengatakan oleh MK sendiri bisa dirubah. Bisa dipatalkan oleh MK sendiri. Ada yang mengatakan itu sudah final and binding. Tidak bisa, harus dilaksanakan. Tidak bisa, harus dilaksanakan. Tidak bisa, harus dilaksanakan. Tidak bisa, harus dilaksanakan. Silakan saja lah. Tetapi, menurut saya kalau MK itu kan tidak merubah isinya kan hanya boleh atau tidak. Ya atau tidak. Tidak harus menambah-nambah ini yang penting, ini tidak perlu. Seperti itu. Ini yang saya dengar dari beberapa pakar-pakar hukum tata negara seperti itu ya. Ini terjadi seperti ini. Nah, kenapa saya mengatakan harus ada tindakan? Karena kita adalah menghadapi yang lebih besar lagi. Apa itu Pak? Sengketa pemilu. Oh, nanti setelah Pilpres kan ada sengketa pemilu. Sengketa pemilu pasti akan terjadi seperti itu. Nah kalau Hakimnya masih bermain-main begini, ini bahaya untuk negara ini. Bisa jadi sesuatu rakyat yang tidak puas. Rakyat yang tidak percaya lagi gitu ya. Nah, dan sekarang banyak sekarang rakyat yang sudah tidak percaya sama MK. Padahal itu kan wasit ya. MK itu wasit. Kalau wasit tidak dipercaya bagaimana? Ya, kita main bola, wasit tidak dipercaya. Dianggap tidak ada kan lucu. Pemilu kan sebentar lagi nih. Tiga bulan lagi itu. Ya, potensi sengketa pemilu itu? Nah, potensi besar. Karena kita mendekati ini makin kelihatan makin memanas seperti itu. Ini potensi cukup besar ya, betul Pak. Nah, untuk itu perlu kita pilih orang-orang yang baik. Untuk menangani MK ini. Apa yang kita ingin halkan kan seperti bahwa kajian kita di lemanas ya. Semua untuk kepentingan nasionalisme bangsa dan negara. Yang benar ya. Antara ini dan sini harus sama. Jangan hanya di sini, tetapi di sini tidak gitu. Demi rakyat, bahasa, dan negara. Ini kalau sudah dengar gitu sudah muak ya. Ya, karena selama ini jarang sama ya. Jargonnya sama, tetapi tidak dilaksanakan gitu. Iya, iya. Artinya antara mulut dengan hati belum itu sama. Banyaknya tidak sama. Ya, mohon maaf, saya mau ngomong apa adanya ya. Saya mohon maaf, tidak perlu menutup-nutupi. Tapi saya tidak akan melebihkan, tidak akan mengurangi. Seperti itu apa adanya saya katakan seperti itu. Ya, kita harapkan pemerintah ke depan, yang terpilih, siapapun jadi presiden, akan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Atau kepentingan partainya. Kita ini memilih pemimpin negara loh. Iya. Jangan dipakai main-main dengan mencoba-coba, jangan gitu. Iya. Wilayah terbaik. Betul, yang kita harapkan seperti itu. Bapak, selama ini mungkin apa keinginan Bapak atau cita-cita Bapak yang belum terpengingkan itu apa? Kalau yang sekarang ini kan masyarakat kita ini kan butuh keadilan. Keadilan. Dari segala macam aspek lah ya, banyak keadilan yang tidak tercapai sekarang ini. Masalah tanah, lahan-lahan, segala macam itu banyak sekali. Ini yang rakyat belum mendapatkan keadilan macam ini. Kemudian bagaimana Indonesia ini negara besar. Sumer dayanya cukup besar. Dan kemudian dulu Indonesia ini sangat dipandang oleh negara luar ya. Nah, kalau negara kita dengan potensi demikian besar ini harus bisa berbicara di kancah internasional. Betul. Betul. Bahasa internasional itu bukan hanya membaca saldoan dari Menlu, bukan begitu. Ya, tapi betul-betul bahasaan kita ini bahasaan yang seperti tadi outward looking. Jadi kita melihat keluar. Politik dan ekonomi ya? Nah, semua. Semua bidang. Seperti kita belajar di Lemanas. Asagatra, Pancakatra, dan itu-betul. Harus kita tahu. Tahu betul bagaimana kita melihat situasi negara dan bangsa Indonesia ini. Kalau Alki ini, Pak. Alki alur laut kelupuan Indonesia ini kan Alki 2 aja sampai sekarang juga belum terrealisasi ini, Pak. Itu kan penting sekali buat ekonomi Indonesia supaya bisa lebih bagus lagi. Sebetulnya begini, di kawasan kita, Asia ini aja, kita dengan Cina saja masih ada permasalahan ya. Kita menggunakan keputusan UNCLOS 82 ya. Bahwa ini adalah bahasa wilayah kita, kemudian SCTE kita, 100 kontinen. Sedangkan China menggunakan nenda selain ya. Nenda selain itu adalah yang ditentukan sendiri secara tradisional oleh Cina. Dan Cina tidak mengakui apa yang dilakukan oleh UNCLOS ini. Ini masih ada dispute area yang harus diselesaikan. Di laut Cina selatan. Untuk itu kita juga perlu punya kekuatan laut yang cukup besar. Jadi kalau di laut itu, Pak. Kita harus, kehadiran di laut itu penting, kehadiran. Makanya angkatan laut kita juga harus sering hadir. Tapi kalau untuk mengawal keamanan laut ini, harusnya kita juga perbesar nanti yang namanya Coast Guard. Nah ini, kita sudah punya, Imbriunya ada Bakamlah dan KPLP2 disatukan bisa menjadi yang namanya Coast Guard Indonesia. Jadi di laut nanti yang ada itu hanya Coast Guard dan Navy. Polisi. Kalau polisi air? Polisi, iya. Dia di daerah peranian-peranian yang ada masyarakatnya. Kan dan kantip. Dia kan kantip mas. Dia ada masyarakatnya. Tapi kalau ada masa tirutulian, masa keamanan, segala macam itu, Coast Guard. Nah kalau masalah pertahanan, itu TNI. Nah ini yang harus dijelas pembagian babang ini. Itu yang harus jelas. Tapi untuk ALKI ini kan yang penting pelabuhannya juga harus diperkuat pelabuh internasional kita. ALKI ini disiapkan ya. Alur Laut Kepulauan ini disiapkan oleh negara kita. Ada tiga ALKI. Satu, dua, tiga. Dan kita harus bisa menjamin bahwa di ALKI itu keamanan pelayaran terjamin di sana. Itu adalah koridor dengan beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pengguna laut itu sendiri. Kalau kita nggak bisa mengamankan ya nanti kita bisa di-complain oleh asing. Nah untuk itu kan perlu ada unsur-unsur pengamanan yang ada di sana. Tapi untuk pemahamatan ekonomi seperti kalau kita punya pelabuhan di daerah Selat Lombok itu, itu kan Bali-Lombok itu kan tentunya sangat-sangat efisien buat kawasan bisnis kawasan... Itu pasti ya, pasti. Jadi di daerah-daerah yang diliwati kapal, seperti sekarang saya ada di contoh saja di Selat Malaka itu. Beberapa ribu kapal lewat sana. Kenapa mereka di Singapura? Singapura tidak punya apa-apa, dia hanya punya fasilitas. Tidak punya seberdaya. Tidak punya, dia hanya punya seberdaya. Tapi di sana dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana. Ya pasti kapal itu kan membutuhkan bahan bakar, air, belanja dan sebagainya. Singapura bisa di sana. Nah itu sama dengan di ALKI nanti, itu perlu juga kita siapkan untuk meningkatkan ekonomi kita di sana. Kita harapkan nanti pemerintah yang mendatang bisa membuat ALKI-nya menjadi sterilisasi lebih baik lagi ya. Dan saya juga berharap bahwa nanti pemerintah yang akan datang harus tetap peduli pada maritim, pada laut. Jadi kita slogan nanti mungkin Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Betul, karena kan kita negara kepulauan, lautnya paling banyak. Ya, kalau Pak Jokowi punya poros maritim ya, kalau saya katakan sih kita sebagai kekuatan maritim dunia. Jadi kita kembalikan lagi cerita yang diinginkan oleh Pak Karno dulu. Ya, Bung Karno. Nah, Bung Karno dulu ya kita sebagai kekuatan maritim. Patut diperhitungkan di kawasan. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin saya juga minta pesan Bapak itu terhadap generasi muda kita ini gimana? Supaya generasi muda kita, STM kita menjadi lebih baik. Saya melihat generasi muda saat ini, baik yang sipil maupun yang militer, secara pengetahuan sudah lebih maju dari kita dulu. Secara dia punya kreasi-kreasi lebih baik dari kita dulu. Namun ada sesuatu yang agak sedikit menurun dibanding kita dulu. Apa nilai-nilai kebangsaannya atau bagaimana Pak? Apanya yang kurang? Itu, masalahnya pertama, masalah etika moral. Itu harus terbicara. Ya, itu dulu kita kan sangat mengedepankan masalah etika moral. Oh, Bung Karno dulu diperkerti dalam pendidikan sekolah dasar. Sekarang nggak ada lagi Pak? Ya, nggak, nggak. Jadi itu perlu lagi diperlukan lagi ya? Kemudian cinta tanah air di bangsa dan negara. Ini perlu. Kemudian kita anak generasi muda sekarang harus belajari sejarah. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Sangat sedih sekali saya melihat kuis-kuis di TV itu. Ditanya masalah ini masih banyak. Nggak ada yang tahu lagi. Nggak ada yang tahu. Sedih sama seperti itu. Nah, coba mereka harus belajar. Makanya pendidikan jangan hanya masalah ilmu pokok tahun saja ditinggikan. Tapi masalah yang mendasar harus juga dikembangkan lagi di kemarin kami. Dan kreativitas anak-anak muda sekarang lebih daripada kita dulu. Saya harus akui itu. Namun, dia harus bisa melihat kalau ada yang berani mengatakan, kalau tidak ya tekan tidak. Harus berani. Harus berani membeleng benar ya? Membeleng benar. Itu yang harus saya ingin sampaikan pada generasi muda saat ini. Jadi saya yakin dan percaya di tangan nanti generasi muda rasanya Asia bisa lebih baik ke depan nantinya. Tapi janganlah merupakan para pendahulunya. Tanpa penulis tidak ada generasi muda sekarang ini. Betul. Ini generasi ini hanya bersambung. Ya. Berkesinambungan. Tetapi dalam memilih pemimpin ke depan ya jangan, tadi saya katakan, jangan apa namanya, main-main gitu ya. Harus kita, orang yang sudah teruji betul lah. Jadi track recordnya kita harus lihat ya? Dan sudah teruji. Ini yang perlu untuk pemimpin ke depan nanti seperti itu. Siapapun dari ketiga ini, siapapun yang ke depan nanti harus orang yang sudah teruji. Silahkan menilai masing-masing, dinilai saja, mana yang akan menjadi pilihan saya. Gak usah percaya dengan berita-berita yang ini. Hoax apa lagi banyak? Hoax sekarang. Bahasa-bahasa yang buat hoax-nya ya? Ya kan? Ya kan? Makin memanas jangan ditambah panas lagi. Ya ya. Jangan sampai berantem seperti dulu ya. Ya. Keluarga sampai berantem. Semua istri juga bisa. Bami bisa terjadi. Sudahlah. Gak apa-apa sekarang harus lebih banyak. Jangan sampai lagi terjadi. Ada satu hal lagi yang saya mengertai lupakan. Walaupun saya sudah purnawirawan begini. Tetapi saya masih ingin membaktikan ini pada bidang kemaritiman. Salah satunya adalah saya setiap tahun itu merekrut putra putri maritim. Oh. Dari. Kalau dulu 34 ya. Sekarang 38 tuh. Satu gak bisa ikut. Karena apa? Papapa gunungan gak ada lautnya. Ya. Ya. Jadi setiap tahun kita 368 jadi 70 orang. Setiap tahun. Mereka ikut? Ikut. Jadi mereka ini dimasukkan di pendidikan di marinir. Misalnya diberikan wawasan kebangsaan. Kemudian disiplin. Disiplin. Hampir seperti militer ya. Tapi tidak ada kekerasan tidak. Tapi mereka juga nanti lulus masuk sebagai anggota. Bukan. Bukan. Dia kita kembalikan ke daerah. Untuk membangun maritim di daerah masing-masing. Tetapi kemarin saya terima kasih kepada Bapak Kasal. Anak-anak yang jurusannya cocok. Mereka rata-rata S1. Ada yang S2. SMA sedikit. Lulusan SMA sedikit. Yang nanti cocok mengimpin masuk angkatan laut. Kacal membuka tangan. Oh. Silahkan kalau siapa nanti yang mau masuk angkatan laut. Ya. Tapi dengan tidak mengulangi mutu dan kualitas ya. Itu hanya. Tapi terbuka untuk bisa masuk angkatan laut. Setelah mungkin dapat juara atau apa. Terus nanti kira-kira apa yang diharapkan? Setelah kembali ke daerah masing-masing itu apa? Dia membaktikan ilmunya tadi. Jadi selama dia dimasuk ke dalam asrama tadi. Kesadaran dilatih tadi. Mereka dibekali. Yang memberikan itu bukan ece-ece. Itu para menteri. Oh. Menteri bidang maritim ya. Seperti itu. Kemudian Kasal. Kemudian dari Panglima-Panglima memberikan pengatahan. Pembangunan pada mereka itu. Ada hukum laut. Ada masalah. Ada juga tidak kalah masalah ini. Anak-anak muda sekarang ya. Seperti yang lalu itu yang senang dimasalah. Maritim adalah Hamish Dauds ya. Hamish Dauds itu. Dia sangat hamil sekali. Nah ilmu-ilmu yang didapat ini harus diterapkan di daerah. Bagaimana membina anak muda. Untuk membangun maritim di daerah masing-masing. Dan membina anak muda yang di sana. Wah ini luar biasa. Ini dari bapak pencet bisnis ini? Begini. Dulu itu ada namanya Putra Putih Bahari. Kemudian itu dipegang oleh Pak Domo. Waktu itu Pak Domo pesan nanti kalau sekian nama nanti. Tolongin diserahkan. Menyebut nama. Diserahkan kepada Pak Tejo. Saya mendapat beban kan nanti itu. Oke tapi ini saya menyenangi. Saya dengan ibu. Ibu juga menyenangi. Menyenangi. Terus kemudian kita lakukan. Ini sudah jalannya keberapa nih. Dari tahun 2016. Hanya berhenti dua kali karena pandemi sama pemilu yang lalu. Oh berhenti sempat pandemi ya. Sudah dimulai lagi tahun 2022. Dan ini akan malu lagi nanti pada bulan November ini. Bulan ini akan dididik lagi. Oh itu sudah. Berapa bulan dididik Pak? Tidak lama sebenarnya. Dua minggu. Sepuluh hari sampai dua minggu. Tapi sudah cukup saya rasa. Boleh nanti dilihat ya. Nanti kita undang pada saat mereka di final nanti. Sikapnya ya. Sikapnya hampir mirip ano. Militer. Marini. Dan dia juga di dalam diajari. Disiplinnya tinggi berarti? Disiplin tinggi. Mereka selam dasar dia diajari. Kemudian menembak ya. Oh segala macam lah. Dia diajari masalahnya berkaitan dengan semi-militer. Nanti boleh dilihat. Sikap Pak. Sikap Pak. Tunggu indangannya Pak. Ya. Barangkali nanti Pak Kasal juga mau diwawancara juga bagus juga ini. Boleh. Boleh. Jadi biasanya kalau, apa namanya, pada final itu, beberapa kali pernah sebagai apa, yang kita oleh yang tertinggi pernah Menko Maritim. Pernah Pak Lut. Pernah juga Kasal. Beberapa kali Kasal. Ya. Nah kemarin yang terakhir adalah Pak Yudo. Pasal menjadi panglima. Nah ini diharapkan nanti Pak Laksamala Ali yang kita undang untuk menyamatkan Putra Putri Maritim yang terpilih nantinya. Ya. Nah disitu juga kita melihat bahasanya, atau mika apa, pengetahuannya tentang Aritim harus, terus kemudian fisiknya harus, paling tinggal yang perempuan itu minimal 165. Oh. Usianya rata-rata juga antara yang berapa? Antara 18 sampai 26 tahun. Ya. Itu yang mereka dianggap. Nah mereka sudah punya Pak Guyupan. Pak Guyupan, mereka tetap apa, setiap angkatan itu ada. Mereka menyatu gitu. Oh, alumni-aluminian. Seperti kita di Lemanas lah ya. Ya, ya. Ada IKAL gitu. IKAL IKAPNAS ya, ya. Nah kalau nanti seperti sekarang ini akan dikatakan lagi, nanti tanggal 26 nanti mulai lagi. Biasanya yang kakak-kakaknya datang juga. Oh. Ya mereka juga kadang ikut menilai, ikut mendidik dan sebagainya. Berarti rasa kekeluarannya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ini anak-anak bagus-bagus. Bapak Kassel juga senang melihat kemarin kita ajak ke sana, senang melihat sini. Ya, ya. Makasih Pak. Nah benar-benar semua generasi muda kita itu bisa menjadi lebih disiplin. Lebih cinta bangsa dan tanah air. Insya Allah, insya Allah. Nanti boleh kalau mau membicarai Bapak Kassel atau alumni yang sudah sekian lama, apa yang didapat ini boleh. Nanti kita buat sharing kepada masyarakat ya. Ya. Makasih Pak atas waktu dan tempatnya. Baik. Makasih Di. Terima kasih Sobat RCRON, Edi Sharing and Discussion, yang telah setia menonton obrolan saya dengan Bapak Tejo Edi Purdiyatno. Nantikan obrolan berikutnya dengan narasumber yang super luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.